selamat menikmati caranya sangat mudah yaitu dengan cara menggunakan oli bekas nah di dalam wadah ini adalah oli bekas oli bekas tersebut diteteskan saja pada bagian retak-retak pada speedometer yang retak-retak dioleskan secara merata lalu digosok digosok ke semua bagian yang retak-retak gosok terus tujuan menggosok oli tersebut agar oli meresap ke dalam pori-pori speedometer yang retak setelah diolesi ke semua bagian yang retak-retak maka selanjutnya diamkanlah selama satu malam ya agar oli yang kita oleskan meresap secara merata nah sahabat setelah dibiarkan selama satu malam lalu laplah dengan lap kering atau dengan tisu nah sahabat bisa melihat sendiri hasilnya speedometer kendaraan yang tadinya retak-retak dan pusam sekarang menjadi bersih kembali seperti baru lagi baik sahabat itu dia tips mudah dari saya semoga bermanfaat selamat beraktifitas dan salam sukses selamat menikmati